Intro Mungkin kalian ingat cerita Ibu Yaidah yang mengurus surat kematian anaknya dari Surabaya sampai ke Jakarta. Cerita ini menjadi perhatian publik karena dua hal. Yang pertama, upaya keras seorang warga negara untuk mendapatkan haknya. Dan yang kedua, pengabayaan layanan kepedudukan bagi mereka yang membutuhkan. Tapi, jika kita lihat kisah Ibu Yaidah tadi, apa sih sebenarnya hak yang dilanggar? Dan, apa sih sebenarnya hak kepedudukan itu? Hak kepedudukan adalah jaminan perlindungan hak terhadap warga negara maupun non-warga negara dalam suatu daerah kedaulatan. Artinya, hak kepedudukan berlaku bagi setiap orang yang tinggal atau mengetap di daerah tertentu, yang diwujudkan seperti misalnya lewat tempat izin tinggal. Lalu, kenapa hak ini perlu dijamin saat pandemi? Layanan kepedudukan sendiri dalam administrasi kepedudukan termasuk pengurusan dokumen yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, dan perubahan nama yang dilindungi oleh Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan ada dua peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan hak kepedudukan selama masa COVID-19, yaitu peristiwa kepedudukan dan peristiwa penting. Peristiwa kepedudukan berarti kejadian yang berhubungan dengan penerbitan atau perubahan dokumen kepedudukan seperti kartu keluarga, KTP, atau surat keterangan kepedudukan lain. Dalam situasi tertentu, peristiwa kepedudukan perlu dipenuhi dengan segera oleh negara. Misalnya, pemenuhan hak atas kartu tanda penduduk atau KTP yang sering dijadikan syarat untuk bekerja atau bahkan melakukan mobilitas selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ataupun pengurusan dokumen kematian yang diperlukan oleh ahli warisnya. Sedangkan, peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kekeluarga negaraan. Selama masa pandemi, pemerintah sendiri menyediakan layanan tatap muka langsung dengan prosedur yang ketat untuk pelayanan administrasi penduduk. Atau, jika kalian merasa takut, bisa juga lho memanfaatkan teknologi lewat telepon genggam atau aplikasi online yang ada. Nih, untuk tahu layanan apa saja yang bisa didapatkan lewat layanan online, kamu bisa melakukan tanya-jawab dalam aplikasi Akui di dalam perangkat Android kamu. Di dalam aplikasi Akui ini, ada fitur bernama Aichat yang bisa melayani tanya-jawab kamu mengenai layanan dan prosedur dokumen kependudukan. Hal ini akan sangat membantu kamu sebelum melakukan pengurusan melalui sarana yang disediakan pemerintah di masing-masing dinas kependudukan dan catatan sipil. Untuk mendapatkan aplikasi adalah dengan cara akses Google Play Store dari perangkat Android kamu. Search kata kunci Akui dan pilih aplikasi Korpri Akui. Setelah itu, klik tombol unduh atau download. Aplikasi ini gratis dan tidak berbayar. Setelah aplikasi terinstall di dalam handphone, buka aplikasi dan pilih fitur Aichat seperti di gambar berikut. Nah, di sini kita bisa melakukan tanya-jawab seputar layanan administrasi kependudukan. Penting juga diketahui, bahkan sebelum masa pandemi, orang-orang dengan status sebagai penyandang disabilitas kadang sulit mendapatkan akses terhadap layanan-layanan kependudukan seperti di atas. Dalam hal ini, Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebenarnya sudah mengatur mengenai penduduk yang tidak dapat melaporkan sendiri dapat dilakukan dengan bantuan orang lain atau mengajukan permintaan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas layanan administrasi penduduk. Pasal 26 ayat 1, Undang-Undang Administrasi Penduduk juga bisa digunakan bagi penduduk yang positif COVID-19 untuk mendapatkan bantuan pelaporan atau layanan administrasi penduduk. Klausul sakit keras dapat dijadikan justifikasi dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan yang diperlukan. Tetapi, tentu saja dengan memperhatikan protokol COVID-19 dan social distancing yang ketat. Selain itu, untuk penduduk disabilitas, pemerintah juga diharuskan melakukan pendataan dengan cara mendatangi langsung atau menjemput bola sebagai solusi bagi penduduk disabilitas dalam mengakses layanan administrasi penduduk yaitu dalam bentuk 1. Distub Capil atau UPT Distub Capil, kabupaten atau kota, melakukan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk disabilitas. 2. Sosialisasi dan penerimaan pelayanan admin duk oleh Duk Capil, petugas registrasi desa. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!